Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya dengan saya Tain dari Globot dan kita akan bahas tentang salah satu aspek yang asik di monitor on toko ini nah disini kita bisa lihat indikator-indikator berdasarkan warna jadi kita bisa lihat masing-masing tingkat urgensi dari setiap notifikasi fitur ini kita sebut dengan emergency color indikator jadi kita bisa lihat mana yang lebih darurat dan perlu penanganan segera disini ada warna merah, ada warna kuning dan ada warna hijau disini kita juga bisa mengulutkan tapi itu akan kita bahas di video yang berbeda dan pada kali ini kita akan lihat bagaimana konsep dari setiap pewarnaan ini dan bagaimana penjelasan lebih lanjut dibalik cara pewarnaan dan cara kita membaca masing-masing indikator ini jadi CS nanti tidak perlu mantengkan toko secara terus menerus dan dia bisa lebih mengoptimalkan waktunya untuk aktivitas-aktivitas yang lebih berarti contohnya misalnya salah satunya adalah analisa kompetitor kemudian follow up pembeli yang belum masih review atau tindakan-tindakan atau aktivitas yang lain harapan dari fitur emergency color indikator ini sendiri yaitu yang pertama jadi memudahkan kita dalam menentukan prioritas tindakan kadang mungkin kita lupa untuk balas chat kadang kita lupa untuk menerima orderan atau mungkin belum mengasih resi pada orderan tertentu nah dari sini kita bisa lihat mana yang dalam kondisi aman atau dalam kondisi butuh perhatian atau dalam kondisi darurat nah harapan yang kedua jadi kita lebih mudah untuk meningkatkan performa jadi dengan adanya indikator yang dalam pewarnaan kita bisa secara mudah untuk mengawasi mana yang perlu ditindak lebih cepat sehingga performa toko bisa terjaga dengan baik oke jadi kurang lebih seperti ini gambaran dari konsep emergency color indikator yang ada pada monitoring toko jadi untuk chat yang belum dibalas yang lebih dari 3 jam maka dia akan langsung berwarna merah yang belum terbalas diantara 1-3 jam dia akan berwarna kuning dan yang belum terbalas kurang dari 1 jam dia akan berwarna hijau jadi dalam posisi ini chat dalam kondisi aman kemudian jika dia belum dibalas juga dalam waktu 1-3 jam maka statusnya berubah menjadi butuh perhatian atau warn nah kemudian kalau masih belum dibalas juga sampai lebih dari 3 jam maka dia statusnya akan berubah menjadi danger atau darurat kalau untuk diskusi sendiri jika lebih dari 2 hari belum dibalas maka statusnya akan berwarna merah jika 1-2 hari maka statusnya akan berwarna kuning jika kurang dari 1 hari maka statusnya akan berwarna hijau berbeda penanganan dengan pesanan baru atau pesanan deproses jadi untuk pesanan baru dan pesanan deproses kita berhubungan dengan yang namanya deadline nah dimana deadline ini semakin jauh maka dia akan semakin aman dan semakin dekat maka dia akan semakin butuh perhatian semakin dekat lagi maka masuk dalam kondisi darurat jadi untuk pesanan baru yang memiliki batas deadline lebih dari 24 jam maka indikatornya akan berwarna hijau atau dalam kondisi aman jika dia berada dalam 6-24 jam maka dia berwarna kuning atau butuh perhatian kemudian jika kurang dari 6 jam maka berarti ada 1 pesanan yang butuh penanganan segera atau dalam kondisi darurat begitu pun juga untuk pesanan yang diproses jadi terkadang ada pesanan yang belum diberi resi atau resinya belum aktif itu jika batas waktunya lebih dari 24 jam maka dia akan berwarna hijau jika deadline-nya antara 6-24 jam maka dia berwarna kuning jika kurang dari 6 jam maka dia berwarna merah atau butuh penanganan secara segera jadi misal di dalam tool kita ada 5 chat dan salah satu aja chat yang kita lupa belum balas dan misalkan ada satu pertanyaan dari customer yang kadang kita perlu jawaban dari bagian lain contohnya misal dari bagian kudang chat itu terkadang kita tinggalkan dulu dan kita nanganin chat yang lain salah satu chat yang belum terbalas dari 5 chat yang lain walaupun keempat kita sudah fast response tapi satu bagian ini kita lupa nah maka bagian terakhir inilah yang akan menjadi indikator pewarnaan di dalam emergency color indikator ini jadi monitor yang toko akan secara otomatis mendeteksi mana chat yang terakhir yang belum dibalas kemudian untuk pesanan baru juga sama misalkan pesanan nomor 4 suppliernya kosong supplier utama kita kosong kemudian kita pasti mencarikan dari supplier-supplier yang lain nah proses itu terkadang membuat kita lupa untuk nangani pesanan nomor 4 ini karena kita terkadang masih kontak ke supplier A kita masih nunggu jawaban kontak ke supplier B nunggu jawaban nah monitoring toko ini dia akan mengawasi mana pesanan yang paling mendekati deadline pesanan itulah yang akan menjadi ajuan utama di dalam indikator ya toko ini dalam posisi merah kuning atau hijau oke kurang lebih seperti itulah cara kerja dari fitur emergency color indikator yang ada pada monitoring toko jika kalian suka sama fitur ini silahkan like jika gak suka silahkan dislike jika ada masukan silahkan komentar dan mari kita diskusi oke cukup sekian dulu video kali ini dan mohon maaf jika ada salah kata terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati